Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di kebunku dapurku Teman-teman, kali ini aku akan share bagaimana cara membuat pupuk cair atau mol dari cucian beras atau leri ya Jadi yang harus kita siapkan, yang pertama air leri itu sendiri Kemudian kita siapkan juga EM4 yang warnanya kuning ya, yang untuk pertanian Teman-teman bisa beli EM4 ini di toko-toko pertanian ataupun toko pupuk EM4 ini bukan merupakan bahan kimia ya teman-teman Ini merupakan mikroorganisme di dalamnya terdiri dari bakteri-bakteri yang menguntungkan untuk pertanian kita Jadi tidak membahayakan tanaman kita, juga tidak membahayakan bagi yang mengkonsumsi hasil kebun itu Dan yang berikutnya ini tetes tebu atau molase Kalau teman-teman tidak memiliki tetes tebu Diganti dengan gula merah seperti ini Dan juga kalau memang tidak punya gula merah Teman-teman juga bisa memakai gula putih Caranya kita campurkan ketiga bahan ini ya Dikocok dulu ya Aku pakai satu tutupnya EM4 Kemudian tetes tebunya juga aku pakai satu tutup Aku sudah punya pupuk cair yang sudah jadi Jadi pupuk ini nanti akan aku bagi menjadi dua Akan aku tambahkan langsung di curigen yang sudah ada pupuk cair jadinya Dan sebagian nanti aku masukkan di curigen baru Untuk curigen yang masih kosong ini bisa ditambahkan setiap hari Sehingga nanti bisa penuh Tapi dia belum bisa langsung diaplikasikan ke tanaman Karena dia masih butuh masa fermentasi selama 7 hari Kalau untuk yang ditambahkan di bahan yang sudah jadi Pupuk cair yang sudah jadi Meskipun tadi barusan kita beri pupuk cair yang baru Dia sudah tidak perlu di fermentasi lagi Dan ini langsung bisa dipakai dan diaplikasikan ke tanaman-tanaman kita Kalau teman-teman mengisi curigen ini langsung banyak Maka pada masa fermentasi selama 7 hari Setiap hari harus dibuka ya selama 5 menit untuk mengeluarkan gasnya Karena selama masa fermentasi itu cairan ini mengeluarkan gas Untuk itu teman-teman tidak boleh mengisi penuh ya Jadi paling tidak 70% lah isinya Kita beri tempat ruang kosong untuk gasnya Dan setiap hari sekali lagi harus dibuka selama 5 menit Karena kalau tidak dibuka gasnya akan memenuhi curigen ini Dan ketika kita membuka tutupnya ini bisa seperti ada ledakan seperti itu Ini air cucian beras yang sudah aku campurkan tadi Sekarang akan kita aplikasikan Aku campurkan dengan air kolam ini ya Kalau untuk pupuk organik kan tidak ada aturan baku Berapa persennya biasanya ya Jadi saya hanya kira-kira aja selama ini Aku tuang disini Aku tuang separuh wadah aja Yang sini aja Oke 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati